Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya Kalian top up aja di D2C Gaming Store guys ya Followersnya tuh sudah mencapai 150 ribu followers Yang mau langsung top up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue sabihin di deskripsi ya Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store Langsung cek produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam Kalian bisa cari eFootball 2023 Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya Karena ini aman banget Terus juga untuk langkah-langkahnya masukin username email konami Terus juga masukin atau pilih nominan top up Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga Biar dapetin potongan harga Selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank, dana, sopipay, oppo, gopay, dan juga QR code Top up aman, murah, legal, dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul, mantul, mantul Oke guys, di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngebahas info update pembaruan Senin Tanggal 26 Desember 2022 Kira-kira apa aja sih yang akan ekonomi update Terus juga kita akan membahas mengenai New Data Pack versi 230 untuk Epic Big Time Oke langsung kita akan bahas selengkapnya Dan apakah untuk Messi signing star itu bisa direkrut pakai calon pemain bintang 5 kah Atau malah pakai koin Yuk langsung kita bahas selengkapnya Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai jadwal pemeliharaan Untuk hari Senin tidak akan ada pemeliharaan tambahan Jadi semuanya event-event update itu bakal hadir di jam 2 UTC Atau jam 9 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat Kemudian juga untuk waktu Malaysia, Brunei dan juga sekitarnya Itu di jam 10 pagi Oke semuanya event langsung di update pada jam tersebut Kemudian juga Nah sekarang kita akan membahas mengenai bonus login spesial Dimana untuk event festive season Itu kita bisa mendapatkan total 4 kali kesepakatan undian Untuk legendary Kemudian juga kita bisa mendapatkan total 200 koin e-football Dimana per minggunya kita bisa mendapatkan 50 koin emas Yang ngeri-ngeri pedas Anjas kelas Fungsinya untuk hari Senin yang mendatang Tanggal 26 Desember Kita mendapatkan kembali 50 koin emasnya Oke Dan kemudian juga di hari Kamis mendatang Yaitu tanggal 29 Desember Jangan lupa kita bisa mendapatkan kembali Legendary gratis ya Dari yang ada Del Piero nya Lampard, Given dan juga Liza Raju ya Oke pokoknya sampai akhir event itu Kita bisa mendapatkan semuanya legend yang ada di sana ya Oke kemudian juga selanjutnya kita akan membahas Mengenai event ajang turbin ngelantur Yang akan ekonomi update rewardnya juga ya Oke dan ini hadiahnya gak jelas banget ya 30.000 GP dimana ya gak penting banget buat kita Yang harusnya hadiahnya ya calon pemain atau koin gitu kan Ini malah GP terus, GP terus sampai mampus Ya ampun kon kon Gila gila Di sini 750 poin dapat 30.000 GP Terus juga di 1.500 poin kita dapat 30.000 GP juga ya Jadi total 60.000 GP Tapi ini sangat beruntung banget Kalau misalkan kalian user baru di eFootball ya Tapi bagi gue termasuk kalian user-user yang udah lama Ini useless banget ya untuk event ini Kemudian juga Nah di tanggal 26 Desember Konami akan mengupdate Event baru yang namanya Event Shining Stars Oke dimana pemain-pemain yang on fire di World Cup Ya itu semuanya dihadirkan pada 1 paket ya Ada siapa aja bang Ada Leo Angkaramesi Acai Pemain sorotan pertama Kartu pertama Selain kartu ambasador Untuk Leo Angkaramesi Kemudian juga ada si Tibot Kortowa Kemudian juga ada Rodri Ada Jan Sommer Ada Griezmann Ada Bruno Fernandes bin Belgedes Ada Babang Rudy Tabudi Juga ada Ada Paul Pere Next juga ada Jude Bellingham Ada Ivan Verisik Ada De Paul Ajaib Preman dari Argentina Ada juga Ahraf Hakimi Terus juga ada Sekses nih Richard Lisson Eriksen Cody Gakpo juga Ada Mitropik Ada Mohamed Kudus Ada Abu Bakar Dan ada pemain dari Australia ini Terus juga Ampadu Dan juga Kambel Itu totalnya ada 22 pemain terbaik Pilihan Konami Di edisi International Cup Kemudian juga Untuk Max Ratingnya Konami belum mengkonfirmasi Biasanya Konami akan hadirkan Max Rating resminya Itu setelah Konami merilis Pemain-pemain Atau event Signing Starnya Oke Kemudian juga Tapi kita bisa prediksi nih Max Rating potensial Tapi kalau untuk seorang Leo Angkaramesi Itu tidak akan Nyampe 100 sepertinya Karena untuk nyampe 100 Itu hanya Di brand ambasador saja ya Tapi kalau misalkan nanti Si Signing Star ini Bisa nyampe 100 Ya otomatis Kita yang pada beli Paket premium Messi Itu pada rugi dong Gitu kan Jadi untuk pemain serutan Messi pun Max Ratingnya Tidak akan nyampe 100 seperti Kartu brand ambasador Dari angkara Messi Ya pokoknya Sama lah seperti Neymar Neymar juga brand ambasador Keluar juga PWTM-nya Tapi PWTM-nya itu Tidak Sama Max Ratingnya Berdasarkan Kartu brand ambasadornya ya Oke Jadi cuma nyampe 99 aja Dan posisinya Center forward Dengan gaya bermain Deep lying forward Dimana bisa bantu bertahan juga Bantu ke belakang juga ya Oke Terus juga yang kedua Ada Rodri Dan potensial Bisa nyampe 99 Ada juga Jude Bellingham 99 juga Ada Thibaut Courtois 98 Tapi kalau nggak juga Mungkin kurang 1 poin aja Dari Max Rating disini ya Oke So pokoknya Untuk Max Rating resmi Kita akan tunggu di hari Senin Mendatang Karena kononnya belum mengkonfirmasi Dari keseluruhan level Dari pemain-pemain yang ada disini ya Oke Selanjutnya juga Kita akan bahas Mengenai perekrutan Bagaimana sih bang Cara merekrut dari Signing Star ini Apakah bisa pakai calon pemain Atau pakai coin Kalau pakai coin berarti kalian harus menabung ya Oke Nah sepertinya Menurut channel Arief Anggar Blast Ini belum ada konfirmasi dari Konami Tapi menurut channel Arief Anggar Blast Ini kayaknya Bakal pakai coin langsung Karena Adanya event Signing Star ini Pengganti untuk Event Amazing Striker Atau Amazing Attackers ya Oke Dimana untuk Amazing Attackers ini Pakai coin tuh Dan kita cuma bisa mendapatkan 3 kali kesempatan menggaca ya Dan otomatis kayaknya juga Untuk Signing Star ini Hanya 3 kali kesempatan juga Dan pakai 100 coin Per masing-masing gaca ya Oke Tapi kita akan tunggu Dan Kalau misalkan pakai calon pemain bintang 5 Bisa nggak bang Kayaknya enggak deh Karena event calon pemain bintang 5 Udah ada ya Dan untuk event calon pemain bintang 5 Itu biasanya sinkron Sama pas laga ya Jadi Kayaknya 100% Pakai coin juga ya Untuk merekrutnya Kemudian Yang terakhir Kita akan membandingkan nih Messi dari Signing Star Messi Ambassador Dan juga Messi Standard Playernya ya Oke Nih kita akan lihat ya Overall Menurut channel Arif Anggaritmas Itu Si Messi Ambassador Itu paling bagus sih ya Dari Speednya Dapat juga Terus juga dari Shooting Finishing Dapat juga ya Terus dari Place Kicking Dan juga lengkungnya pun Dapat Daripada Standard Player Dan juga Signing Star Kontrol bolanya Dapat juga Tapi dari Passing kurang ya Kicking Power pun dapat Terus juga Physical Contact Samina pun lumayan Jadi Hampir semua Dari atas sampai bawah Untuk Ambassador Masih terbaik Daripada Kartu Messi yang lainnya ya Tapi untuk rating kedua Ya ditempatkan sama Signing Star baru ya Kelebihan dari Signing Star itu Adalah Dari Place Kickingnya 86 Padahal sama Dengan brand Ambassadornya Kemudian juga dari Dribbling Kontrol bola Dan juga Tight Position Yang lebih bagus Daripada brand Ambassador Jadi Kalau misalkan kalian Nanti pada dapat nih Messi dari Signing Star Itu bagus Untuk menribbling bola Kemudian juga Dari umpan-mumpan Jadi Hal Apa ya Yang membedakan juga Jadi kelebihannya juga Gitu guys ya Jadi kalian bisa manfaatin Kalau misalkan kalian Dapat si Messi itu Dia bisa jadi Pemantul yang baik juga ya Kalau misalkan kalian ngasih Nah dia bagus juga Untuk ngasih umpan-umpan Karena kalian bisa manfaatin Low Pass Oke Dan ini Hanya masih berdasarkan Compare Statistik awal Karena max ratingnya Belum ada ya Belum konomi konfirmasi Kemudian juga Dari keseimbangan Bagus juga Nah kan Keseimbangan Ditambah sama dribbling yang bagus Otomatis gacor Untuk bawa bola ya Oke Tapi dari segi finishing Kurang lebih bagus Dari Messi brand Ambassador ya Oke Dan Nah yang terakhir Kita akan membahas Mengenai New Data Pack Versi 230 Untuk Epic Epic baru yang Konami tambahkan Epic Bin Keripik Yang gurih-guri sedap Termantap-mantap Pastinya Oke Untuk Epic pertama Yang udah Konami rilis Yaitu Epic Jerman Ada Lotarma Tauz Back and Bawarna juga Rumenik Yang kedua Ada Epic Spain Tapi ini tidak Apa ya Mengalur Berdasarkan perilisan nanti ya Untuk perilisan Masih Belum ada Schedulenya Ini hanya berdasarkan Data Epic Yang Konami kasih dulu ya Yang kedua Ada Epic Spain Ada David Villa Dan juga Casillas Pilihannya jadi Epic Big Times Kemudian juga ada Dari Brazil Ada Ziko Ricardo Kaka Dan Roberto Carwos Anjay Si Botak Datang lagi ya Kemudian juga Ada Epic AC Milan Ada Raikard yang jadi Epic Big Times Ada juga Van Basten Dan juga Gulit Trio VOC Datang lagi Terus juga ada Epic Italy Ada Fabio Cannavaro Terus juga ada Totti Dan juga Andrea Pirlo Oke Terus juga dari Epic Arsenal Nah kalau tadi Kumpulan dari Epic-Epic Negara Sekarang Konami juga Tidak lupa Menambahkan Epic-Epic Untuk klub ya Yang pertama dari Epic Arsenal Ada Patrick Pira Badak Lampung Yang jadi Epic Big Times Terus juga ada Dennis Birkan Dan juga Rosiki Kemudian juga ada Epic dari Chelsea Makan Lele Menjadi Epic Big Times Juga Anjay Ini resep termantap-mantap Ada juga Daddy Drogba Dan juga Peter C Keeper Sejuta Umat Kemudian juga Ada dari Epic Man United Ada Panister Roy Yang menjadi Epic Big Times Terus juga Untuk keepernya Ada Schmeichel Dan juga Irwin Terus juga Nah Yang terakhir Ada dari Epic Barcelona Dimana Stoikovic menjadi Epic Big Times Plus ada Albert Ferrer Ya oke Dan itu saja Untuk video kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax